Ini terkait film novelasinya, bagaimana sih tangkapan Oh, semua enam terakhir ini film yang ditunggu-tunggu Bahkan saya sebagai pemain juga menunggu-nunggu selama enam tahun Hampir tujuh tahun barangkali Begitu lama, begitu Tapi saya excited hari ini Bahwa akhirnya launching juga di masyarakat gitu ya Sebabnya saya senang Karena film, salah satu film yang saya anggap Saya anggap wajib tonton buat para penonton film Indonesia Langkah lah film-film kayak gini Udah lama kita gak bikin film tentang pahlawan Dan di era sekarang nih, di tahun-tahun politik ini Kayaknya perlu kita menunjukkan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikirannya gitu loh Laperan Fani kan salah satu tokoh pemikir ketika zamannya Dia bersaudara dengan Sanusi Pane dan Armin Pane gitu kan Dua orang itu sebagai sasrawan yang muncul ke permukaan Sedangkan Lafran enggak Dia lebih sebagai orang belakang layar Konsektor dan orang pemikir gitu Akhirnya dia membuahkan HMI Kita sekarang ada yang namanya Kahni Dan sekarang itu kan mereka sangat besar sekali di Indonesia Sampai 7-10 juta barangkali itu kan luar biasa Hanya trigger-trigger yang ada sebagai semacam film atau apapun namanya itu Perlu untuk menjembatani bahwa orang jangan lupa dong Sama beberapa pahlawan kita yang sudah menanamkan tongkat sejarah Kepada pemikir-pemikir besar Mereka harapkan sebenarnya dengan munculnya film ini Muncul pemikir-pemikir baru untuk memimpin bangsa ini Jangan pemimpin yang enggak punya pikiran yang inovasi Enggak punya pikiran yang ke depan Cuma pemikir-pemikir instan aja per lima tahun Mereka kan sayang sebetulnya Gak harus-gak harusin duit aja gitu Gitu Artinya memang film ini penuh dengan pesan yang disampaikan Ya apapun pesannya Tapi setidak-tidaknya secara adil The whole story itu kita punya sosok Bahwa salah satu yang harus kita jaga adalah pemikiran-pemikirannya Cuma itu kok Ya sisanya ya drama, perjalanan karir, dan segala-galanya Baik Ya toko ini toko penting ya Saya tidak main-main dengan toko yang saya perankan sebagai ayahnya Lafran Kita memang lumayan intens observasinya di kampungnya Di Sumatera Utara Oh iya dong harus itu Selain saya juga pengen menggali beberapa literatur tentang Lafran Tentang kondisi ketika itu Tentang masa-masa revolusi Supaya feel-nya dapat gitu Supaya nuansanya dapat Colour-nya Gaya bahasanya Dandanannya semuanya Cara bicara Jadi saya pikir ya wajib lah Tugas seorang autor memang harus dalam gitu Kalau cuma mau main instan-instan aja Ya tentu akan cepat dirupakan orang juga Saya ingin setiap film saya itu selalu dikenang Selalu ada Ada yang diberikan bahwa kita serius membuat ini Saya roh Sumatera juga Jadi gak ada Jadi saya udah tahu Daerah-daerah disana Dan saya juga banyak bergaul dengan orang-orang Dari etnis Sumatera Utara Jadi Ya kelugasan dia Kesederhanaan Tanpa pretensi apa-apa Tanpa ada modus-modus tertentu Orang sana itu kan lugas gitu Oh iya Ayo bilang apa-apa Kayak gitu Habisnya berapa pesan Yang sosok Maksudkan sendiri untuk berhasilan Di setiap Anak yang berhasil Tentu orang tua ada di belakangnya Seberapa jauh udah menanamkan nilai-nilai Seberapa jauh udah menanamkan Apa namanya Kewajiban-kewajiban Anak yang harus Bisa mengarungi Perjalanan dia ke Jawa Itu saya pikir Trigernya memang di orang tua Ketegasan dia Dan banyak berapa kali Dia mengenang soal Dia dan bapaknya Kedai adegan-adegan itu Nah itu salah satu Mengisyarankan bahwa Hubungan anak dan bapak itu Tidak terpisahkan Sampai anak itu berhasil Bapak juga adalah bagian dari dirinya Kita harapkan semua keluarga itu seperti itu Bahwa ada nilai-nilai yang diberikan oleh bapaknya Dan anaknya selalu mengenang itu Supaya tidak kebahagiaan Terakhir Selain observasi Seperti yang Seperti yang Baca juga sebulan-sebulan Kita persiapan itu Selalu intens Selalu ada diskusi Selalu ada Apa namanya Penggalian-penggalian Dari beberapa sejarah Dari keluarga Mereka sekalipun Pembicara terhadap Saudara-saudaranya Anak-anaknya Dan segala macam gitu Jadi itu kita lakukan secara intens Sebelum kita syuting disana Kita ada satu Minggu Intens untuk menggali Secara feel Secara rasa gitu Dan itu kita lakukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Merayakan kelulusannya Di sungai Di sebuah desa terpencil Menarik itu sebetulnya Artinya anak-anak itu Punya rasa Untuk melepaskan Kebebasan dia Kehiporia dia Kelulusan dia Dengan cara mereka Yang sangat tradisional Dan itu yang dilupakan Oleh anak-anak kota Anak-anak kota Contoh merayakan itu Ya corak-corak dinding Ngebur Dengan kenal Buang-buang Sekala macamnya Mungkin dia akan Mengambil nilainya sama Cuma yang anak-anak Di desa itu Lebih tradisional Dan lebih seksi Kalau menurut saya Lebih bisa kita lihat Bahwa ketulusan Kejujuran Kesederhanan itu Punya nilai Lebih dibandingkan Dengan orang-orang kota Anak-anak itu Justru lebih terhadap Kehagiaannya Iya Kebagian sangat Original Kebagian sangat Tradisional Kebagian-kebagian Yang dulu Waktu saya masih kecil Itu bisa saya rasakan Saya gak tahu Anak-anak sekarang Itu bisa bahagia Seperti itukah Di kota-kota besar Yang terlalu banyak Beton-beton Dinding-dinding yang tajam Paku-paku Beling kaca Segala macamnya Dan Ya sebetulnya Ya gimana ya Dia pengen Mengambil nilai Di situ Tapi Tapi saya lebih memilih Nilai-nilai Yang diperagakan oleh Anak-anak di pedesaan Demi terlihat Bahagia yang Mas thank you ya mas Barang-anak maaf Yuk kita saat-saat film Laperan Kita lihat Perangkat yang baik Dari